Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf sebelumnya Perkenalkan disini kami dari kelompok 9 Dari kelompok manajemen laboratorium pendidikan Disini kami ingin mempresentasikan terkait judul makalah kami Yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu laboratorium Disini saya tidak sendiri ada teman-teman saya Yang pertama ada Sasenani Amanina Yang kedua ada Tiara Binti Rosida Yang ketiga ada Indra Rukmana Dan terakhir ada saya sendiri Ahmad Samsudufi Oke langsung saja disini saya akan menjelaskan terkait sistem manajemen mutu laboratorium Pengertian dari manajemen laboratorium adalah Kegiatan merancang, mengoperasikan, memelihara dan merawat peralatan atau bahan fasilitas Yang ada di laboratorium Untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu sehingga mencapai hasil yang optimal Untuk menghasilkan pemeriksaan laboratorium yang dapat dipercaya atau bermutu Maka setiap tahap pemeriksaan laboratorium harus dikendalikan Agar dapat melakukan pengendalian mutu di laboratorium dengan baik Maka harus dapat menjelaskan konsep dari mutu Beberapa tokoh penting telah menularkan konsep mutu Yaitu yang pertama ada William Edwards Deming Beliau mengemukakan pendapatnya di tahun 1900 sampai 1993 Menurut beliau mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen Mutu tidak berarti segala sesuatu yang terbaik tetapi pemberian kepada pelanggan Tentang apa yang mereka inginkan dengan tingkat kesamaan Yang dapat diprediksi serta tergantungannya terhadap harga yang mereka bayar Jadi menurut beliau, beliau berpendapat bahwasannya Apa yang diperoleh dari konsumen sesuai dengan apa yang dikeluarkan Atau apa yang dibayar oleh konsumen tersebut Yang kedua ada Philip B. Crosby Beliau mengemukakan pendapatnya di tahun 1926 sampai 2001 Menurut beliau mutu adalah Confirmance atau recruitment Yaitu sesuatu dengan yang disyarakan atau distandarkan Sesuatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah dibentukan Standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi Jadi menurut Philip, beliau berpendapat bahwasannya mutu itu sesuai dengan standar-standar yang ada Baik dari bahan baku, produksi, maupun produk jadinya Yang ketiga ada JM Euren di tahun 1904-2008 Menurut beliau, mutu adalah kesucukan penggunaan produk atau fitness for use Untuk memiliki kebutuhan dan kepuasan pelanggan Jadi Juren berpendapat bahwasannya mutu adalah kepuasan dari pelanggan tersebut Dari ketiga tokoh tadi dapat diambil kesempatan bahwasannya mutu itu suatu kebutuhan konsumen Yaitu kepuasan pelanggan sepenuhnya terhadap suatu produk jasa yang dibutuhkan atau yang diperlukan dari suatu ukuran yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan terhadap suatu produk atau jasa Jadi di kelompok kami, menurut tiga tokoh tadi kami simpulkan bahwasannya mutu terkait kepuasan pelanggan Baik itu berupa produk, barang jasa, ataupun yang lainnya Oke selanjutnya, beberapa dekat terakhir pelanggan atau pihak berkepentingan menuntun layanan laboratorium yang lebih baik Data hasil pengujian dan atau kalibrasi yang valid serta keterlusuran meteorologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah Tuntutan tersebut seharusnya dapat disikapi oleh laboratorium dengan menerapkan sistem manajemen mutu Jika sistem manajemen mutu diterapkan di laboratorium dengan baik dan benar Maka hal tersebut dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan Dan memberikan kerangka kerja yang baik sehingga dapat berkembang dan berkelanjutan untuk seterusnya Sistem manajemen mutu dapat didefinisikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk diarahkan dan mengontrol organisasi yang berkaitan dengan kualitas Definisi ini digunakan oleh International Organization for Standard Disnation atau ISO dan Clinical and Laboratory Standard Institute atau CLSI Kedua kelompok tersebut diakui secara internasional Sistem manajemen mutu merupakan bagian dari sistem manajemen laboratorium yang berfokus pada pencapaian dari hasil yang berkaitan dengan sasaran mutu Pemenuhan, kebutuhan, dan kepuasan pelanggan Untuk selanjutnya terkait elemen-elemen akan disampaikan oleh anggota kelompok kami Sekian dari saya, jika ada kurangnya mohon kemaafkan Wassalamualaikum Wr. Wb Oke lanjut, elemen-elemen manajemen mutu laboratorium Elemen-elemen sistem manajemen mutu laboratorium berdasarkan ISO garing IEC 17.025-2017 meliputi Persyaratan umum, persyaratan struktural, persyaratan sumber daya, persyaratan proses, dan persyaratan manajemen Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang persyaratan umum Persyaratan umum dibagi menjadi dua, yaitu ketidakberpihakan dan kerahasiaan Ketidakberpihakan di sini bisa juga disebut kemandirian, kebebasan dari bias, kebebasan dari prasangka, netralitas, keadilan, keterbukaan pikiran, sikap tidak berat sebelah, sikap tidak terpengaruh, dan keseimbangan Nah, sehubungan dengan implementasi ketidakberpihakan, laboratorium harus menetapkan prinsip akuntabilitas, transparan, dan prinsip partisipasi Selanjutnya, kerahasiaan Kerahasiaan yang dimaksud di sini yaitu kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan laboratorium Di mana, setiap informasi terkait dengan sampel uji dan peralatan ukur yang dikalibrasi hanya boleh diketahui oleh pelanggan pemilik sampel uji dan alat ukur Kecuali, pelanggan tersebut berkenan untuk diberikan kepada pihak yang berkepentingan Yang kedua, persyaratan struktural Persyaratan struktural ini adalah mengenai struktur organisasi Bentuk struktur organisasi harus disesuaikan dengan tujuan utama laboratorium Dengan mempertimbangkan ruang lingkup, jenis atau komoditas, serta volume atau beban kegiatan pengujian Struktur organisasi manajemen mutu laboratorium berdasarkan ISO 17025 yaitu Manager puncak, manager mutu, manager teknis, manager penunjang, dan penyelia atau analisis atau petugas kalibrasi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, disini saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen manajemen mutu laboratorium Yang ketiga yaitu persyaratan sumber daya, yaitu meliputi personil Dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium berjalan efektif dan efisien ketika semua personil itu memahami dan menggunakan keahlian, pelatihan, pendidikan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya Nah, organisasi laboratorium itu harus, yang pertama, menentukan kompetensi yang memadai bagi personil Yang kedua, memastikan personil kompeten berdasarkan pendidikan yang sesuai Yang ketiga, yaitu jika memungkinkan mengambil suatu tindakan untuk mendapatkan kompetensi yang diperlukan Dan mengevaluasi keefektifan dari tindakan yang diambil Yang keempat, memelihara informasi terdokumentasi yang sesuai sebagai bukti kompetensi Nah, yang kedua yaitu fasilitas dan kondisi lingkungan Kondisi fasilitas dan lingkungan harus sesuai untuk kegiatan lab dan tidak mempengaruhi keabsahan hasilnya secara negatif Pada umumnya, kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian berpengaruh terhadap hal-hal berikut Yang pertama, kondisi sampel yang akan diuji atau peralatan ukur yang akan dikalibrasi Yang kedua, kinerja peralatan laboratorium Yang ketiga, moralitas personil lab Yang keempat, kesesuaian persyaratan metode pengujian atau kalibrasi Lalu, yang ketiga yaitu peralatan Nah, laboratorium harus memiliki akses terhadap peralatan Yang diperlukan untuk kinerja lab yang benar dan yang dapat mempengaruhi hasilnya Penanganan peralatan lab, pengujian dan atau laboratorium kalibrasi termasuk bahan kimia Meliputi antara lain penyimpanan Lalu, kesiapan, penggunaan, transportasi Yang selanjutnya yaitu produk dan jasa yang disediakan oleh pihak eksternal Produk yang dihasilkan oleh pemasok eksternal untuk menunjuk kegiatan lab Yang mempengaruhi mutu data hasil pengujian data atau kalibrasi antara lain Yang pertama, pembangunan lab termasuk desain serta tata ruang yang dapat mempengaruhi kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian atau kalibrasi Yang kedua yaitu peralatan dan peranti lunak untuk pengambilan sampel pengujian atau kalibrasi Yang ketiga, bahan kimia, bahan habis pakai, bahan acos bersertifikat Baik berupa larutan, padatan maupun gas Yang keempat, perabot atau sarana penunggung lab Yang kelima yaitu peralatan keselamatan dan kesehatan kerja lab Sedangkan jasa yang dihasilkan oleh pemasok eksternal untuk meningkatkan kinerja lab Berupa jasa konsultasi atau pelatihan manajemen Yang kedua, pemeliharaan, perbaikan, dan kalibrasi peralatan Yang ketiga, pengembangan peranti lunak termasuk database dan sistem informasi manajemen Yang keempat, pemeliharaan, fasilitas lab Lalu selanjutnya yaitu ketertelusuran metrologi Lab harus menetapkan dan memelihara ketertelusuran metrologi dari hasil pengukurannya Dengan menggunakan rangkaian kalibrasi Terdokumentasi yang tidak terputus Masing-masing berkontribusi terhadap ketidakpastian pengukuran Yang menghubungkannya dengan referensi yang sesuai Metrologi mencakup tiga hal utama Antara lain, yang pertama yaitu penerapan definisi satuan ukuran yang diterima secara internasional Yang kedua yaitu perwujudan satuan ukuran berdasarkan metode ilmiah Yang ketiga yaitu penerapan rantai ketertelusuran dengan menentukan sekaligus merekam nilai dan akurasi sesuatu pengukuran Serta menyebarluaskan pengetahuan tersebut Oke, saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan elemen-elemen sistem manajemen mutu laboratorium Bagian 4 dan bagian 5 Di bagian 4 terdapat persyaratan proses Di mana di dalam persyaratan proses tersebut terdapat 15 poin Yaitu yang pertama kaji ulang permintaan, tender, dan kontrak Yang kedua pemulihan verifikasi dan validasi metode Yang ketiga ada pengambilan sampel Yang keempat ada penanganan item uji atau kalibrasi Yang kelima ada rekaman teknis Yang keenam ada evaluasi ketidakpastian pengukuran Yang ketujuh memastikan validitas hasil Yang kedelapan ada laporan hasil Pelaporan hasil Yang kesembilan ada persyaratan khusus untuk laporan pengujian Yang kesepuluh ada evaluasi ketidakpastian pengukuran Yang kesebelas ada kepastian validitas hasil Kedua belas ada pelaporan hasil Ke tiga belas ada pengaduan Ke empat belas ada pekerjaan tidak sesuai Dan yang terakhir pengendalian pengelolaan data dan informasi Oke bagian yang kelima yaitu persyaratan manajemen Di sini hanya ada tujuh poin Tidak seperti yang persyaratan proses yang ada lima belas Yaitu yang pertama dokumentasi sistem manajemen Yang kedua pengendalian dokumen sistem manajemen Yang ketiga pengendalian rekaman Keempat tindakan mengatasi resiko dan peluang Kelima peningkatan Keenam tindakan perbaikan Dan yang terakhir audit internal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!